Pesawat tempur M16 Tani Akatan Udara melakukan manupur di atas langit skadron udara 14 Lanut Iswayudi Mauswati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dua pesawat M16 Splitting Falcon dari Pesatuan Tempur Buru Sergap dibawa kendali wing udara tiga tempur Lanut Iwayudi, diterbakan oleh Leder, Kapten Penerbang Marco, dan Wingman Leto Penerbang Cahyo, asnya dengan melontarkan serangan udara ke daerah latihan dengan menargetkan cas Ampibit di pantai Bandungan, Setubondo, Jawa Timur. Selain melaksanakan cak rute, juga melaksanakan simulasi pengabuman serta penutup udara untuk periksa rute dukungan udara dekat pada operasi Ampibit dalam mendukung latihan Super Garuda Sili 2023. Sementara itu, pesawat C-130 Hercules H-Eskadron Udara 31 kembali melaksanakan latihan ladeng kair atau infiltrasi cepat Kaisar. Dalam latihan Super Garuda Sili 2023 kali ini, dibipin oleh komandan misi Skadron Udara 31 Red Call Penerbangan Jomani, komandan batalion armad 90 Arkarta Red Call ARM Dian Ahmad Arif Andi, komandan lanut Muljono Surabaya, kolonel penerbang Sugeng Budiono, Ketiganya berperan dalam mendukung operasional penerbangan, kesehatan serta akomodasi dan logistik lapangan. Selain itu, latihan ini juga melibatkan satuan dari Detasmen berhapus 60 Kopasgat, Denmatra 2 Kopasgat dan Batalion Komando Yonkan 464 Nanggala yang akan melaksanakan penerjunan dalam latihan Austri atau latihan keras pada Kamis 7 September 2023. Tetap semangat, selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih telah menonton!